Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa hari ini ketemu lagi dengan saya Herman Oke tips kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memilih charger HP yang baik dan benar ya Oke kenapa saya membahas tentang ini karena banyak orang yang bertanya Bang saya ini ngecas ngecharger HP itu lama banget misinya kadang-kadang sampai empat jam ya kadang-kadang enam jam baru puluh ya itu kan sangat ngeselin banget padahal handphonenya mau dipakai buru-buru ya Oke saya enggak akan panjang lebar lagi bicaranya karena saya percuma ya kalau saya bicara terus-terusan kan oke di sini di depan anda ini ada tiga buah ya satu dua tiga tiga charger ya loh Bang kenapa kan ini charger HP sama ya tiga tiganya charger HP sama ya iya ini memang segera HP semuanya sama cuman dari tiga HP ini tiga charger handphone ini beda-beda ya beda-bedanya gimana kita itu sebagai pengguna smartphone harus tahu ya bagaimana casan yang rumah yang cepat untuk mengisi ya biar kita nggak jenggah kadang-kadang waduh ini charger kita lama banget ini misinya nggak puluh gitu kan kadang-kadang yang jam puluhnya itu lebih dari lima jam kadang-kadang ya paling sedikit itu lima jam ya baru puluh Oke saya akan menjelaskan bagaimana memilih charger HP yang bagus ya kayak di sini ada tiga charger handphone Oke yang ini charger HP merek apa ya Samsung ya ini face charger ya face charger ini kualitasnya Oke ada output ya outputnya 5 po yang bawah 2,0 A ya ini namanya 2 ampere ya 5 po 2 ampere ini bagus Oke kemudian ini ada charger Hai 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 Kita lihat spesifikasinya disini ada Hai Hai Nah ini ada tulisan output 5 po ya 2,1 a1 itu hai hai mana ya tulisan yang tadi ya ini 2,1 ampere ya yang ini kemudian charger yang ini ini nggak tahu ya nggak ada spesifikasi ampere-amperenya Oke perbedaan charger tiga ini saya akan menjelaskan bedanya dari mana Bang Nah kita kalau pengen charger HP yang cepat misinya sekaligus bagus kita harus memilih dari spesifikasi ampere ya ampere ini Nah di sini ada tulisan ya Nah di sini ada tulisan tulisannya 5 pol 2 ampere ya Nah ini kita harus harus memilih chasan charger HP yang outputnya 5 pol 2 ampere ya kalau misalnya 1 ampere itu ada yang sedikit lemot juga sih ngisinya agak lemot ya cuman kalau 2 ampere ini agak cepat biasanya hanya dua jam sampai tiga jamnya ini udah lumayan cepat kemudian ini peace trigger ya peace trigger Hai Nah di sini ada tertulis output 5 pol ya output 5 pol 2,1 ampere ya Nah ini lebih bagus ya karena kemudian yang ketiga ini charger biasa ya ya ini output ada ya outputnya 5 pol 500 ma ya ini ini chasan ini memang bagus ya chargernya bagus cuman menurut saya kalau 500 mili ampere itu ini sedikit agak lemot ya 5 jam sampai 6 jam baru terisipu ya 100% Oke chasan yang bagus itu chargernya kita harus memilih yaitu output daya ampere ya daya ampere nya harus tahu Oke yang di bawah ini 5 pol 2 ampere ya jadi yang bagus itu daya outputnya 5 pol 2 ampere ya kalau satu ampere itu agak lemot seperti itu Oke terima kasih sudah nonton video ini mudah-mudahan ada bermanfaatnya ya khususnya untuk memulai yang belum tahu bagaimana charger yang bagus dan benar ya Oke serga yang bagus itu yang output output outputnya itu 2 ampere ya bukan 500 ema bukan satu ampere ya karena ini charger lumayan bagus ya semuanya ini dua ampere kecuali yang ini satu ampere ya satu ini berapa 500 mili ya 500 mili oke sekian dulu tips tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Umarokatuh